Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang kuat dan yang istimewa Wa ma ya'tani bihi Wa ma dan apa-apa ya'tani yang Wa ma ya'tani bihi Wa ma dan apa-apa ya'tani yang harus diperhatikan Ya'tani yang harus diperhatikan Bihi dengannya Atau olehnya Olehinya kembali ke mu'alim Atau guru Apa Allah yudhillah al-ilma An agar La tidak Yudhillah merendahkan Si mu'alim Al-ilma ilmu Faya dahabu maka dia pergi Atau faya dahabu maka pergi Mu'alim Ila ke Makanin sebuah tempat Yun sabu yang dinisbahkan Atau yang dihubungkan Ila kepada Man orang Atau murid Ya'ta'allamu yang belajar Si man Minhu darinya Udahnya kembali ke mu'alim Liya'ta'allama Agar belajar Si mu'alim Liya'ta'allama agar belajar Mu'alim Minhu darinya Dari mu'alim Fihi Di dalamnya Hinya kembali ke Makanin Fihi Di dalamnya Atau di dalam Di tempat itu Wa'in kanal muta'allimu Kholifatan Wa'in walaufun Kana Ada Siapa Al-muta'allimu Murid Atau pelajar Kholifatan Itu seorang kholifah Seorang pemimpin negara Atau kalau sekarang Presiden Paman Dunahu Paman Lalu orang Dunahu Di bawahnya Di bawahnya Kholifah Bal Yasunu Bal Tetapi Yasunu Selalu Atau Senantiasa Menjaga Si mu'alim Al-ilma'ilmunya Al-ilma'ilmunya An-zalika Dari semua itu Dari semua itu Dari Pergi ke tempat Yang dinisbahkan kepada Muridnya Kama Sonahu Kama Sebagaimana Sonahu Memeliharanya Atau menjaganya Kembali ke ilmu Anhu Darinya Dari apa Dari Dhalika Siapa yang menjaga Atau memeliharanya As-salahu Ulama' salam Ulama' terdahulu Radiyah Semoga Meridui Siapa Allah Gusti Allah Anhum Kepada mereka Kepada Ulama' salam Wahikaiatuhum Dan cerita Atau Hikayat-hikayat Mereka Fi Hadha Dalam Dalam Hadha Ini Dalam hal ini Gathirotun Itu Banyak Masyuratun Lagi Masyur Atau Terkenal Ini Dalam Paragraf ini Dalam Pasal ini Imam Nawai Akan menjelaskan Tentang Etika Etika Guru Tapi Etika ini Sangat penting Dan Harus Diperhatikan Oleh Para guru Oleh Para ustad Para kiai Para dosen Apa Agar Guru Dosen Kiai Ustad Tidak Menghinakan Ilmu Tidak Merendahkan Ilmu Merendahkan Ilmunya Apa Dia pergi Ke sebuah Tempat Ya Rumah Atau Ke tempat Manapun Yang tempat Itu Dinisbahkan Selalu Dinisbahkan Kepada Muridnya Atau Dia pergi Ketempat Muridnya Yang akan Belajar Ilmu Darinya Dari Mu'alim Liat Liat Maminhu Untuk Belajar Ilmu Dari Mu'alim Nah Wa'inkanan Muta'alimu Khalifatan Tidak Boleh Mendatangi Tidak Boleh Merendahkan Seperti Itu Mendatangi Ketempat Muridnya Walaupun Muridnya Itu Bukan Sebaliknya Bukan Seharusnya Murid Yang Mendatangi Ketempat Gurunya Untuk Belajar Ilmu Walaupun Muridnya Ini Kata Imam Nawawi Adalah Seorang Khalifah Seorang Terhormat Seorang Tokoh Tokoh Besar Presiden Bahkan Ulama Besarpun Muridnya Ini Tetap Harus Mendatangi Ketempat Gurunya Bahkan Mu'alim Atau Guru Harus Tetap Menjaga Memelihara Ilmunya Dari Semua Itu Kama Sonahu Anhu Selapu Sebagaimana Ini Tradisi Yang Biasa Dilakukan Oleh Para Ulama Terdahulu Radiyallahu Anhum Cerita-cerita Tentang Mereka Tentang Penghormatan Ilmu Mereka Banyak Sekali Diantaranya Adalah Cerita Atau Kisah Imam Malik Bin Anas Seorang Pendiri Mazhab Maliki Beliau Sangat Menghormati Ilmu Ilmu Yang Dia Miliki Maka Beliau Tidak Mau Mendatangi Ketempat Murid-muridnya Justru Murid-muridnya Yang harus Mendatangi Ke majlis Beliau Diantara Murid-muridnya Adalah Seorang Khalifah Itu Sendiri Harun Ar-Rashid Khalifah Harun Ar-Rashid Khalifah Yang terkenal Pada masa itu Dimana Zaman Kemasan Islam Itu pada Masa Khalifah Ar-Rashid Salah satunya Maka Khalifah Ar-Rashid Yang datang Ke majlis Imam Malik Bin Anas Bersama Rombongannya Rombongan Kenegaraannya Maka Ketika Masuk Ke majlisnya Majlisnya Imam Malik Imam Malik Mempersilahkan Kepada Rombongannya Untuk duduk Di bawah Sementara Imam Malik Duduk Di atas Kursi Pengajarannya Ini Salah satu Penghormatan Kepada ilmu Penghormatan Kepada ilmu Bahwa ilmu Harus dimuliakan Dan ketika Imam Malik Sudah Menyampaikan Hadis Dan pengajaran Hadisnya Dan ilmu-ilmu Lainnya Ilmu keagamaan Lainnya Maka Selesai Kemudian Beliau Mempersilahkan Kepada Khalifah Untuk Justru Duduk Di atas Kursi Pengajarannya Dan Imam Malik Duduk Di bawah Kenapa Ketika Ditanya Ketika Ditanya Imam Malik Ini Kata Imam Malik Ketika Kami Menyampaikan Ilmu Maka Ilmu Berada Di atas Dan Saya Harus Berada Di atas Kalian Dan Sebaliknya Kini Saya Menjadi Dan Kini Engkau Seorang Khalifah Seorang Pemimpin Kami Maka Kami Sebagai Rakyat Biasa Harus Duduk Di bawah Dan Engkau Berada Di atas Itulah Salah Satu Penghormatan Imam Malik Terhadap Ilmunya Sesuai dengan Proporsinya Dan Masih Banyak Lagi Cerita-cerita Atau Hikat Yang Lainnya Diantaranya Ulama Nusantara Kita Pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hadratus Kiyai Haji Hasim Al-Syari Beliau Ketika Masih Ada Banyak Para ulama Ulama Atau Kiyai Kiyai Sepuh Yang Mendatangi Beliau Di Jombang Di Pesantren Di Jombang Ketika Membacakan Hadis Pada Bulan Puasa Yang Biasa Dibacakan Adalah Sohib Buhari Dan Muslim Banyak Sekali Kiyai Kiyai Sepuh Bahkan Kiyai Kiyai Dari Seluruh Nusantara Untuk Mendatangi Ke Majlisnya Yang Berada Di Pesantren Jombang Itulah Salah Satu Penghormatan Ilmu Dan Ini Secara Logika Pun Masih Bisa Kita Pahami Bahwa Ketika Kita Ya Contoh Kita Contoh Yang Biasa Misalnya Kita Akan Kodol Hajat Punya Keperluan Untuk Butuh Sebuah Misalnya Untuk BAB Dan Kita BAB Kan Butuh Tempat Maka Kita Yang Berdatangi Toilet Atau Kamar Mandinya Bukan Toilet Yang Berdatangi Kita Karena Apa Karena Kita Butuh Tempat Itu Untuk Buang Hajat Terima Kasih Sampai Disini Dulu Pembacaan Kitab Dan Penjelasannya Mudah Bermanfaat Dengan Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh